Selanjutnya emiten bidang sumber daya alam PT Ancora Indonesia Resources berhasil membukukan perbaikan kinerja di semester pertama tahun 2019 meski di sisi bottom line masih mencatat kerugian. Emiten berkode saham Okasi ini mencatat pertumbuhan penjualan neto 18,55% secara tahunan menjadi 76,2 juta dolar Amerika Serikat. Sedangkan beban penjualan perseroan hanya meningkat sekitar 15% menjadi 64 juta dolar Amerika Serikat. Hasilnya di sisi bottom line rugi bersih perseroan terpangkas 78% menjadi sekitar 465.000 dolar Amerika Serikat. Berikut dapat kita simak gambaran kinerja perseroan di mana terjadi peningkatan pendapatan dan penurunan rugi bersih. Terima kasih telah menonton!